Janah Ferdows Tour & Travel kembali memberangkatkan Jemaah Umroh ke Tanah Suci. Sebanyak 45 orang Jemaah langsung diberangkatkan dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Madinah pada Senin pagi. Menjadi travel umroh yang telah berpengalaman, penyedia jasa perjalanan ini bertekad memberikan pelayanan yang maksimal meski harga yang ditawarkan terjangkau. Hal ini lantaran Janah Ferdows Tour & Travel adalah provider visa, provider akomodasi selama di Saudi Arabia. Janah Ferdows Tour & Travel memiliki kantor pusat di Jakarta dan saat ini telah memiliki kantor perwakilan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Janah Ferdows Tour & Travel menawarkan mulai dari paket hemat, ekonomi hingga VVIV, dengan harga mulai dari Rp20 jutaan hingga Rp30 juta. Travel yang telah berdiri sejak tahun 2003 telah memiliki PPIU atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh maupun Izin Haji atau PIHK. Selain itu juga izin IATA, domestik maupun internasional. Selain pelayanan secara umum, Janah Ferdows Tour & Travel juga fokus memberikan pelayanan dari segi ibadah sehingga kenyamanan para jamaah saat beribadah dapat tercapai dengan baik. Janah Ferdows Tour & Travel sebenarnya itu sudah ada beberapa tahun sebelumnya, akan tetapi setelah ditunjuk resmi, punya kantor resmi, itu kita ini satu tahun, satu tahun terakhir. Dan itu nanti bisa pilih mau paketnya yang hemat, paket ekonomi, apa yang pilih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syukur kita ucapkan dari Allah SWT yang mana pagi ini kami melepas jamaah Umroh dari Kota Padang. Ini jamaah dari Sumatera Barat. Semoga mudah-mudahan perjalanan hari ini diberikan kelancaran, mudahan tentunya mendapat Umroh Mabur dan Mabur. Amin, amin, ya robbal alamin. Selain memberikan pelayanan terhadap jamaah haji dan Umroh, Janah Ferdows Tour & Travel juga menyediakan paket halal tour ke berbagai destinasi seperti Turki, Palestina, Mesir, dan negara-negara timur tengah lainnya.